Assalamualaikum Wr Wb dan ya, balik lagi di channel per-perbiasa bersama aku Sahlan So guys, jadi apa kabar semuanya ini Indonesia, Malaysia dan Sambang Sambang Marokis siapapun kalian mau tau video ini saya harap hal keadaan sehat dan baik-baik saja tentunya dan bagikan sakit semoga dan penyakitnya digantikan dengan kesembuhan yang abadi amin amin ya robal alamin abang-abang dan akak-akak aku dimanapun kalian berada dan ya, bagi kalian baru singkat channel ini jangan lupa klik komentar subscribe untuk membangun channel ini dan membuat Sahlan lebih bersemangat lagi nah, jadi di video kali ini kita akan coba react dari salah satu channel yaitu Sulalatus Salatin yang berjudul Pertambalan Agung ke-16 semula Raja-Raja Melayu hadir dan aku terus terang belum ada menonton video ini sama sekali dan aku juga merasa penasaran seperti apa sih perkumpulan para-para Raja-Raja Melayu yang ada di negara Malaysia, geng nah, jadi sebelum kita react videonya bagi kalian baru singkat channel ini jangan lupa klik komentar subscribe untuk membangun channel ini dan membuat Sahlan lebih bersemangat lagi nah, jadi seperti biasa kita tunggu mundur 3, 2, 1, mulai boom YDP 10 Raja-Raja Melayu hadir ke istiadat dan yang terhormat mahamulia ya DMM yang dan terhormat ayah wow yang Tuku Ali Redaudin Ibni Tuanku Tunku Besar Seri Mananti wow perkasa ya oke gagah ya uh mobil itu mewah sangat coy keberangkatan tiba wakil DYMM Sultan Kelatan wow dengan berpakaian khas Melayu betul ya namanya juga Raja-Raja Melayu ya Iyam Tunku Muhammad Afais Petra Ibni Sultan Ismail Tunku Mahkota Kelantan oke istri beliau seperti ada kemiripan dengan corak-corak apa ya aura-aura orang Eropa gitu ya wow dikawal terus ya keberangkatan tiba wakil DYMM Sultan Johor Duli yang mahamulia ya Duli yang mahamulia DYMM wow ini mobil memang-memah banget coy serius ini harganya ada RM ratusan ya wow perkasa gagah betul gila keren Masya Allah Iyam Tunku Idris Iskandar Smael Ibn Sultan Ibrahim Ismail Tunku Temenggong Temenggong Johor Tunku Temenggong Johor gila gagah perkasa Raja ya kan namanya juga Raja gitu ya Kesultanan ya kalau di Indonesia itu bisa dikatakan kepemerintahan kepemimpinan ya bisa jadilah kita katarin presiden wakil presiden gitu ya keberangkatan tiba wakil DYMM tuanku aduh wah gila oke dengan memberi secara hormat kepada tuan-tuan dan raja-raja itu penuh dengan sopan santun geng ngeliatnya aja adem gitu ya ngeliatnya secara real gitu aku rasa gimana gitu ya lihat dari video aja rasanya udah adem gitu sejuk hati geng yang tuanku syed ah bayu juddin putra ibni syed syirah juddin jamalul ah raja muda raja muda perilis gagah perkasa tuanku tuanku laylatul sarin akasah khalil keberangkatan tiba tengku mahkota pahang jadi di negara malaysia itu mobil motor itu sama ya kemarin aku ada buat video itu sama artinya ternyata kalau kereta kereta itu motor sikal ya motor sikal ush gagah muda udah gagah muda raja lagi huuh masya Allah dengan sambutan mereka ya sambutan mereka di pintu kerbang aja membuat aku serasa terhormat gitu ya iam tuku hasan al ibrahim alam sah keberangkatan tiba D.Y.M.M. Sultan Kedah huuh duli yang maha mulia Sultan Kedah huuh gagahnya bajunya rapi bersih huuh D.Y.M.M. Sultan Salehuddin Ibni Almarhum Sultan Badlisah begitu kerajaan turun dari mobil disambut dengan yang semulia mulia mungkin gitu ya masya Allah oke musik 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 jadi ini ceritanya pertambalan agung ke-16 pertambalan agung ke-16 atau ada salah satu pelantikan raja gitu ya sultanah maliha pelantikan raja itu seperti ada raja baru gitu mungkin ya raja ke-16 gitu ya gitu ya kalau gak salah kalau memang salah-salah harap dibetulkan di komentar ya keberangkatan tiba D.Y.M.M. Sultan Perak Duli Yang Maha Mulia Sultan Perak aku gak bisa ngebayangin kalau aku ada di posisi ya di acara tersebut gitu ya mobilnya unik-unik semua geng jadi mobil harganya aduh mewah-mewah gila keren lah oke jadi setiap kerajaan itu benderanya terus dikembangkan gitu ya oke D.Y.M.M. Sultan Safaruddin Idris Sahibni Almarhum Sultan Aduh Tegupan Masyuri wih ini mewah banget ini mobilnya nih gila huh keberangkatan tiba D.Y.M.M. Sultan Terengganu ya Duli Yang Maha Mulia Sultan Terengganu oke oke bendera diturunkan bendera dinaikkan ya dikibarkan ya oke dengan sambutan Yang Maha Mulia Masya Allah Sultan Mijan Jainal Abidin Ibni Almarhum Sultan Mahmud aku gak nyangka kalau pakaian kerajaan-kerajaan Melayu di negara Malaysia ya mungkin semua kerajaan Melayu pakaiannya itu seperti ini ya cuman hanya berbeda corak dan gayanya gaya aja gitu ya gaya bajunya aja gitu ya terus terang loh ya terus terang loh gue baru kali ini pertama melihat kerajaan-kerajaan gitu ya berkumpul di salah satu gedung gitu ya oke dengan sambutan Yang Muliia Geng Gila bisa kita gambarkan DMM Sultan Hasan Bol Bolkiah Ibni Almarhum oke jadi sambutan disana kita lihat begitu sangat mulia ya begitu sangat amat-amat patuhkan kerajaan gitu lah Masya Allah aduh oh ini yang terakhir kayaknya nih gila keren 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 oke oke ini oke ini yang siapa yang terakhir ini yang terakhir kayaknya ya oke 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 masya Allah namanya aja oke aku sampai merinding serius aku sampai merinding baru kali ini aku melihat kerajaan itu begitu amat mulia begitu amat mulia di mata-mata rakyat Melayu geng serius kalau di posisi Tuhan Raja seperti ini tuh bisa dikatakan di Indonesia seperti presiden betul gak sih oke 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 ini apa yang di pegangnya Al-Quran ya oh iya Al-Quran juga ya oh iya keris sebuah pedang keris ini adalah budaya kita ya budaya kita sebagai rakyat Melayu dalam sebuah kerajaan gitu ya ya Allah anugrahkanlah kebijaksanaan kepada baginda berdua dalam melaksanakan amanah pemerintahan dengan penuh keadilan bersama yang di atas takhta penuh kedaulatan amin oke dan aku baru pertama kali menonton video atau melihat video yang seperti ini yang mana kerajaan-kerajaan Melayu berkumpul di salah satu tempat atau bisa dikatakan dalam salah satu perkumpulan para-para raja-raja Melayu gitu ya yang diagungkan atau para-para kepemimpinan gitu ya para-para kepemimpinan bisa dikatakan kalau di Indonesia itu kan seperti kepresidenan ya gubernur ini gubernur itu gitu kan pemerintahan ini pemerintahan itu dan begitu juga di negara Malaysia itu bisa dikatakan adalah sebuah kerajaan gitu ya ini adalah pertabalan atau perkumpulan pertabalan kerajaan-kerajaan atau pertuan-pertuan agung raja-raja Melayu dan aku terus tambah pertama kali melihat video ini aku merasa terharu tadi akhir video yang di akhir itu kerajaan siapa yang datang aku kurang tahu namanya dan dia sebagai kerajaan atau memang dia kerajaan yang baru diantik atau bagaimana gitu tapi kalau memang aku salah mohon diluruskan di kolom komentar yang namanya juga aku sebagai rakyat Indonesia untuk ingin mengetahui bagaimana perkembangan dan bagaimana negara jiranku di negara Malaysia gitu nah geng jadi ya sampai disini video residen yang lebih dan kurang salam minta maaf dan ya saya saya Arga untuk mohon pamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you in the next video bye bye selamat menikmati